Uisah 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 Hari ini ada anak-anak dari SMP Warna Bangsa Di Sentul Dan ternyata Banyak banget anak-anak yang belum ngerti Gimana caranya membatik Ini dari kami Susah Kenapa kok bisa susah Iya saya Alam itu selingkir Batik itu prinsipnya Membentuk motif Dengan menghalangi warna Penghalang warnanya lilin Kok jadi itu ditutup malam lagi tuh mbak Hmm, aku dicrup Oh biar warnanya enggak Ya, tercampuran Seminggu Enggak jadi Hmm, ini udah berkali-kali warna itu Bagian yang kita kasih malam itu Bagian yang kita kasih malam itu Adalah bagian yang akan jadi putih Atau akan sesuai dengan warna natural kainnya Kita masuk ke proses pengwarnaan yang Enggak dicolet Jadi langsung celup Aku mau warnai Biru Amerika Hmm, biru laut Tapi kok warnanya hijau? Iya, setelah 6 tahun Tenang bareng Karnanya berubah total Terima kasih 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 Banyanya kebanyakan sudah tua, jadi regenerasinya lambat. Anak-anak muda itu pengen mencoba kerja pertama kali kerja yang di kantor, yang pakai seragam mungkin. Jadi mereka menganggap yang seperti itu lebih prestisius daripada membatik. Walaupun mungkin take home pay-nya kalau membatik bisa lebih tinggi daripada misalnya menjadi SPG. Tetapi kebanggaannya mereka merasa lebih membanggakan terjadi kotam sebagai SPG misalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bi, kasih tips dong kerawan semanum. Sekarang. Sekarang. Terima kasih.